Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Seniman Selamat malam guys Gimana puasanya guys Lancar Semoga lancar ya Hingga Akhir Ramadan Idul Fitri Selamat beristirahat Dan semoga video ini Bisa menghibur Dan bisa bermanfaat Jangan lupa Subscribe Like dan komen Agar Bang Comet Terus berkarya Ini mau ngebahas tentang Adat orang Jawa Orang zaman dahulu Sampai sekarang Adat nenek moyang yang masih dipakai Yaitu Saat Sang istri hamil pertama Empat bulanan Biasanya Kalau sudah Hamil empat bulan Itu biasanya Diadakan acara-acara Yang tidak ada Dalam Tuntunan Al-Quran Apa itu diperbolehkan guys Baik Kita tanya Mbah Putung Boleh panggil Mbah Putung Baik Mbah Putung Mbah Putung Mbah Putung Hadir Mbah Putung Mbah Putung Ini mau nanya Ini mau nanya Tentang adat manusia Mbah Putung Yang dari zaman dulu Sampai sekarang Masih dipakai Yaitu Adat 40 Harian Kalau Orang hamil Biasanya Anak pertama Hamil anak pertama Itu Kalau sudah Empat bulan Diadakan acara-acara Kayak semacam Undang-undang Orang Itulah Pokoknya Apa itu Diperbolehkan Mbah Dalam Al-Quran kan Tidak ada Tuntunannya Baiklah Nggak kasih tahu ya Tuntunannya Dalam diri manusia dulu Di saat sangai hamil Empat bulan itu Adalah Proses Dari Segung Segung Al Nggak Dari Sebuah Seberma Hingga Menggumpal Itu Sampai Empat puluh Hari Dan Dari Gumpalan Seberma Sampai Menjadi Gumpalan Darah Itu pun Empat puluh Hari Lamanya Dan dari Gumpalan Darah Hingga Menjadi Gumpalan Daging Itu pun Itu pun Empat puluh Hari Lamanya Oh Itu yang Ya Nah Di saat Sudah Serat 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 Seratus Dua puluh Hari Atau Empat Bulan Itu Ditiyupkan Roh Dalam Dalam Gumpalan Gumpalan Daging Itu Dan Menjadi Hidup Disitu Ula Diperintahkan Malaikat Untuk Mencatat Rezekinya Ajalnya Amalnya Dan Nasibnya Nasib baik Atau buruk Nanti yang akan Diterimanya Saat Dilahirkan Kedunia Ini Atau yang Disaud Dengan Nawa Tak Dir Berarti Manusia Ini Takdirnya Sudah Ditentukan Ya guys Menurut Mbah Ini Ya Mbah Ya Sejak Janin Dalam Kandungan Itu Berusia Empat Bulan Takdir Seseorang Sudah Ditentukan Disitu Nasib Baik Atau Nasib Buruknya Nasib Nasib Baik Atau Nasib Buruknya Satia Dilahirkan Di alam dunia Ini Ya Maka dari Itu Butuh Butuh Doa Dan Bantuan Masyarakat Untuk Mendoakan Agar Si Janin Ditakdirkan Baik Rejeki Yang Baik Ajal Yang Baik Nanti Nanti Pada Saat Ketemu Dengan Ajalnya Husnul Qatimah Dan Menjadi Ahli Amal Yang Baik Dan Daat Takdir Yang Baik Nasib Yang Baik Di kalah Dia Sudah Dilahirkan Kedunia Ini Doa Dan Berarti Intinya Empat Bulan Itu Berdoa Untuk Takdir Untuk Nasib Si Jabang Bayi Ya Berarti Sebenarnya Acara Empat Bulanan Itu Guys Nah Orang Tuhanya Ingin Mendoakan Si Jabang Bayi Yang Nanti Akan Dilahirkan Kedunia Ini Mendoakan Takdir Si Jabang Bayi Agar Menjadi Anak Yang Baik Hingga Akhir Hidupnya Berarti Nasib Seseorang Itu Sudah Ditentukan Sejak Dalam Kandungan Berusia Empat Bulan Disitulah Doa Dari Orang Tua Kita Dipanjatkan Dengan Bantuan Para Tetangga Mengundang Orang Orang Untuk Mendoakan Anaknya Yang Masih Dalam Kandungan Empat Bulan Itu Agar Dikasih Takdir Yang Baik Agar Menjadi Anak Yang Rezekinya Baik Ajal Ajal Juga Nanti Kalau Pada Saat Kematian Nya Pun Baik Husnul Khotima Dan Jadi Ahli Amal Yang Baik Juga Dikasih Takdir Yang Baik Untuk Hidupnya Nanti Di Alam Dunia Nah Itu Biar Malaikat Mencatatnya Semua Jadi Baik Dengan Doa Mudah Mudahan Allah Mengijab Bah Seperti Itu Guys Prosesnya Empat Bulanan Itu Ya Untuk Itu Sebenarnya Ya Aku Tanya Sama Kamu Ya Mbah Our Doa Ada Tuhan Itu Dilarang Tidak Mbah Bahkan Kita Sebagai Hamba Allah Itu Diwajibkan Untuk Berdoa Kepada Tuhannya Ada Dalam Al-Quran Ada Mbah Terus Dalam Doa Itu Bersedekah Searti Wagi-wagi Makanan Makan-akan Sedekah Itu Senjata Yang Luar Kiasa Iya Mbah Sedekah Itu Dilarang Dalam Al-Quran Tidak Mbah Dianjurkan Kita Sebagai Umat Muslim Ini Untuk Rajim Bersedekah Ya Jadi Intinya Boleh Ata Tidak Ya Sudah Pasti Boleh Mbah Mungkin Dulu Banyak Ritual Ritual Yang Tidak Baik Nauan Sekarang Sudah Dirugah Oleh Para Ulangan Kita Tidak Ya Berarti Nunggu Prosesnya Sampai Jadi Janin Sampai Jadi Gumpalan Daging Yang Bernyawa Itu Berarti Totalnya 120 Hari Ya Mbah Ya Disitulah Ditentukannya Takdir Seseorang Oke Mbah Makasih Banyak Mbah Sudah Datang Kesini Ya Sama Sama Din Oleh Aku Ergiden Ya Mbah Baik Nah Seperti Itu Guys Semoga Bermanfaat Ya Selamat Malam Dan Sebentar Lagi Mungkin Waktunya Sahur Terima Kasih Assalamualaikum